Selamat datang di Green Out Podcast. Terima kasih telah menonton. 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 Ini saya rasa ya menurut saya Tony masih belum terlihat karena mungkin di beberapa match sebelumnya dia langsung diturunkan di laga-laga besar gitu Mungkin grogi istilahnya kalau oke hitungan saya sih begitu Tapi menurut saya dan pandangan saya istilahnya pelatih baru tentu harus memahami bahwa Persebaya itu punya liga Persebaya, liga internal Ada pemain-pemain yang bagus disitu dan seluruh Indonesia pun sudah mengakui gitu Sejak dulu kita memiliki pemain-pemain yang bersinar dari liga Persebaya ini Walaupun kadang di Persebaya dulu, kadang di luar, bermain di luar Persebaya dulu Akhirnya dipanggilnya Persebaya Nah tapi begini kalau misalnya kita membaca beberapa portal media ya Baik itu media cetak atau media online gitu Seringkali akhirnya kita melihat cuitan-cuitan beberapa akun base yang dimana mereka berusaha terlepas habis Ketika akhirnya Persebaya itu ditubangi oleh pelatih asing Karena tercatat terakhir kalinya sebelum akhirnya Putz Anci memaikan Persebaya pada tahun 2018 Kita pernah sempat untuk akhirnya dipegang oleh pelatih asing gitu Yang dimana pelatih asing tentunya harus memahami filosofi permainan dari Persebaya sudah apa ya Nah tapi itu juga akhirnya harus berbanding terakhir Bukan ini ya, akhirnya harus berbanding lurus dengan finansial yang sehat dari manajemen Persebaya itu sendiri Ketika akhirnya melihat pelatih asing atau pelatih ya kita pinginnya yang plus satu gitu Betul juga sesuai dengan lisensi yang dibutuhkan oleh Indonesia Nah, kalau misalnya melihatnya sekebutuhan dari tim dan juga finansial yang akhirnya harus teruk Kira-kira bagaimana sih untuk menilai wajahnya kita bisa menempatkan posisi yang tepat dan juga menyentuhkan Pokus yang tepat untuk milik pelatih asing Persebaya Surabaya Sebetulnya kalau kita bicara finansial Persebaya ini salah satu yang terbaik di Indonesia ya Kita tahu sponsor dan juga sebentar lagi akan IPO kita di Persebaya Apalagi beberapa musim ini kan kita juga animo dari bonek ini kan gak usah dilakukan lagi Jadi ya, ikat Nah tapi mungkin musim ini untuk ikat, musim ini kita kan baru menerita 3 kali kemenangan Dan beberapa kali kekalahan kan Dan mungkin animo itu yang masih kurang Jadi untuk segi pemasukan dari tiket Saya rasa masih kurang lah dari teman-teman bonek Dan kalau dari segi sponsorship mungkin kita bisa menutupi Cuman mungkin kalau pelatih yang dibutuhkan Persebaya Pelatih asing saya rasa mungkin gak usah yang tarik terlalu jauh Mungkin lisensinya yang sudah mencukupi dari Liga 1 sendiri AFC Pro Dan juga mungkin yang sudah pernah menukangi Liga Indonesia Jadi paling gak, walaupun dia gak tahu karakteristik Persebaya Tapi paling gak dia tahu karakteristik Liga Indonesia itu sendiri Jadi saya tahu takut ini apakah sebuah itu ya kan Atau memang Mas Syam punya sebuah gambaran pelatih yang cocok ya Persebaya itu Kalau saya pikir sih ada dari glue yang namanya social media Lalu juga ada gambaran saya dan keikianan saya sendiri Lalu juga mungkin yang dari pelatih dari manajemen mungkin menyeladkannya pelatihnya Oh sudah pernah berkarir di Indonesia mungkin gitu Kan kebanyakan dari teman-teman Wonek sendiri Kita tahu di Instagram, di Twitter seliwanya Paul Munster kan ya Oke Boleh disebutkan ya disini? Oh ada masalah Masalah ruang bebas disini Boleh disebut disini jadi Paul Munster Nah tapi Paul Munster sendiri ini dikaitkan juga dengan Bali United Oke Bali United kita tahu performanya lagi turun juga Dan Coach Teco juga terlalu ada di zona nyaman Mengandalkan pemain-pemain yang terlalu senior mungkin Jadi Paul Munster dikaitkan dengan dua tim Dan juga ada lagi nama Divado Alves yang sudah sebelumnya Pernah menggunakan Persebaya Walaupun beberapa tahun yang menghalkan Tapi kalau misalnya andai kata saya menjadi pelatih ya Artinya pelatih yang lebih label asing Dengan pasang target yang sudah dihutangkan oleh pihak manajemen Dan juga oleh jajaran si Ubisoft Persebaya Dengan target juara sebetulnya saya akan akhirnya berusaha Untuk tertantang untuk itu Artinya apa Sekali berpelatih belas lokal Ataupun internasional Dengan pelatih asing Ketika akhirnya berusaha untuk dipasang target seperti itu Dengan kapasitas yang kita miliki Pastinya pemisau Alton Amiri yang menjawab tantangan tersebut Karena kalau misalnya melihat Ketika di laga awal Dipegang oleh Coach Aji Sebenarnya sudah menunjukkan bahwa saya performa yang menjanjikan Dengan akhirnya kita menang 2-3 Ketika dia di kanan pas solo Dan ketika akhirnya ada beberapa laga berikutnya Memang ada sebuah inkonsistensi Dimana akhirnya dialami oleh beberapa laga ketika itu Dan juga beberapa match ke depan Bagi itu di room dan juga away Nah tapi kalau misalnya melihat Bahwa saya sekali berpelatih asing pun Ternyata juga tidak banyak yang bisa beradaptasi dengan bagus Yaudah lo di Indonesia Ya kan Bapaknya kalau misalnya kita melihat Entah kata hal pelatih Sekelas yang pernah menangani Liga Champions Asia Pernah menjuarai Liga lokal di Asia Timur Di Asia Tengah dan sebagainya Ternyata tidak menjadi salah satu portfolio yang bagus juga Bapaknya lo Bismillah dari Persib Oh iya Lada terakhir Akhirnya harus dipecat gitu Langsung diselesaikan gitu Nah itu menjadi salah satu pertanda Nah kira-kira bagaimana sih Dengan akhirnya momok yang menjadi sebuah rekam jejak Pelatih-pelatih asing Ketika menubangi tim Liga Indonesia Mas Jadi saya rasa pelatih asing sendiri harus Paham dari Kami Supporter ya Saya menguasikan diri sebagai support Semua pasti ingin menang Pasti ingin meraih hasil yang terbaik buat timnya Tapi support juga harus sadar Bagaimana tim kepelatian Tim manajemen ini juga harus Ada waktu gitu Istilahnya kalau masak kan Gak mungkin langsung jadi Harus ada prosesnya Harus menanak nasi Mungkin ini yang Terkadang dilupakan sama temen-temen support Harus minta yang instan Jadi Mungkin kalau ada pelatih yang baru Dari Yese Bayan Mungkin ada pelatih asing Yang belum pernah Keliga Indonesia Atau guna yang sudah pernah Harapannya Kepada temen-temen Supporter sendiri Terutama Bu Onek Bisa Memberi ruang sedikit lah Untuk berkreasi Paling tidak seperti itu Oke Iki alamu karo supporter ya kan Posisi ini Mas yang ini Keluar ke besar Pergi dari Tribun Utara Tapi sudah sangat utuh Dan cukup secara lengkap Mengupas habis Berkaitan dengan Bagaimana Atau akhirnya manajemen itu Bisa memotong hati Berkaitan dengan Pilihan yang tepat Berkaitan dengan Keputusan kuatih Apalagi seorang manajemen Jajaran manajemennya Ada di klub bersebaya Artinya ada sebuah harapan besar Asa besar Keluar kelas yang luar biasa Pula dari kalangan Supporter Terutama dari Tribun Utara Untuk akhirnya Manajemen bisa Mencerpati Kira-kira Sosok pelatihnya Seperti apa Untuk akhirnya melanjutkan Apa yang sudah Diterapkan oleh Coach Aji Dan juga Coach Huston Nantinya ketika Dia tidak diperpanjang Nah saya kembali lagi Ketika akhirnya Bicara soal Coach Huston Nah Coach Huston ini Memiliki sebuah Filosofi permainan Yang dimana Ditarakan dalam statementnya Yaitu Kalau saya Yang penting itu adalah Sebuah hasil akhir Begitu Artinya Poin penuh Tiga poin Yang menjadi salah satu Target utama dari Coach Huston Dilihat dari beberapa Lava terakhir Yang dimana kita menangkan Dengan posisi Kita akhirnya meraih Cleanseed di sana Meskipun katakan Surplus goal itu tadi Tidak Coba memuaskan media Akhirnya Betul Minim sekali Dengan akhirnya kita Memiliki sebuah Mohon maaf Kita memiliki seorang Tiga striker ya Di sana ya Dengan tinggi yang berbeda Seharusnya kita bisa Berbanyak di sana Nah Kira-kira Hal apa yang patut Dibenahi secara dini Sebelum akhirnya Manajemen bersebuaya Itu melutuskan Boss Huston itu Pantas untuk akhirnya Akan menjadi head coach Sebenarnya Kalau menurut saya Ada sisi positif Yang dibawa Coach Huston tadi Seperti yang Pernah saya singgung Bahwa Coach Huston ini Membawa korusivitas Ke uang ganti Selama ini kan Kita memposisikan Diri sebagai penonton Yang menonton Persebuaya Kita lihat Kalau persebuaya Tampilnya itu Tidak lepas Kita tuh bertanya-tanya Apa yang terjadi Di ruang ganti Apa yang terjadi Di manajemen Ya gitu kan Nah mungkin Coach Huston ini datang Dan pada waktu yang bersamaan Dia membawa angin segar Harapannya Kedepatnya nanti Coach Huston Atau siapapun Yang ada di dream club Pelatihan ini Bisa mempertahankan Dan mungkin Akan berbanding lurus juga Dengan goal Ataupun Hasil-hasil yang positif Oke Nah Kita juga akan menunggu Hasil melawan Pesce Sleman Ketika away Tangan 29 Artinya Kalau misalnya Kita melihat Posisi match Ketika melawan Pesce Sleman Kita sudah Melalui 10 lagak Begitu ya Tinggal akhirnya Kita menunggu Semoga hasilnya Yang terbaik Menang Begitu ya kan Nah Otomatis Kalau misalnya Kita melihat Paru pertama Dengan total 18 club Artinya Kurang 7 lagak lagi Dengan notabene Sebetulnya Pesce Sleman Itu memiliki waktu Kalau salah 30 hari Satu bulan ya kan 30 hari Itu yang mulai Ketika akhirnya Kut saja Diperhentikan Pasca match Melawan bersikap Bogor Begitu Nah Hal apa Secara teknis Artinya Baik itu Jajaran kepelatihan Ataupun Pengain Ya kan Yang harus digunai Entah katakan Fisiknya Entah katakan Misalnya Bicara soal Penyelesaian akhir Entah katakan Bicara soal Garis pertahanan Tim kita Atau Yang seperti apa Kira-kira Yang saya soroti Selama beberapa Laga terakhir ini Walaupun kita meraih Kemenangan Terkadang dari Lini pertahanan kita Itu Tidak bermain Simple Memang Kalau kita bicara Dusan Stefanovic Ya Dia Salah satu Top intercept Total 40 lebih Top intercept Kalau tidak Liga Mas Ada di Oke Statistik Liga Indonesia Juga ada Oke Jadi Abis itu Jajaran Mas Admin Jadi Nanti Bisa dilihat Teman-teman Dusan itu Top intercept Masih di dalam Baruah besar Disitu Tapi Juga Yang perlu Dibenahi Dari Dusan Ataupun Rekan-rekan Di Lini pertahanan Itu Bermain Simple Mas Oke Kita Ini kan Bukan Ya Mohon maaf Kita Untuk Meminimalisir Itu Kita Umpan Pasti Aja Gak Usah Umpan Oh Insya Allah Disana Ada Song Insya Allah Disana Ada Bruno Artih Insya Allah Nah Kan itu Namanya Gak Pasti Mending Umpan Pasti Aja Didepannya Ada Andri Umpan Andri Kalau Bisa Umpan Paling Uang Aja Kalau Kita Tahu Di Lawan PSM Hampir Ada Beberapa Kali Miscom Yang Membah Kali Pertahanan Kita Oke Jadi Pada Main Simple Main Tenang Hal Yang Pasti Saja Begitu Karena Kalau Kita Melawan PSM Makassar Kemarin 45 Menit Di Laga Awal Di Bawak Utama Kita Berhasil Permainan Memang Bisa Dikatakan PSM Makassar Ketiga Teraduksi Salah Satu Main Kujinya Yaitu But Tapi Kita Mengenalkan Potensi Di Lapangan Tengah Artinya Gelendang Tiga Kita Sama Ada Siapa Suare So Yang Sebagai Pemain Lutfone Di Belakang Stacker Itu Artinya Memenangkan Kujian Di Lapan Tengah Nah Tapi Yang Menarik Juga Beberapa Hari Lalu Ketika Kita Melihat Dalam Posisi Kebelakang Management Ini Mengangkat Departemen Kepala Departemen Analisis Tengah Kira-kira Hal Apa Yang Secara Praktis Dan Juga Janda Panjang Ini Akan Dinilai Sebagai Salah Satu Projeksi Terbaik Untuk Persepah Surabaya Karena Memang Salah Satu Kebutuhan Di Era Sepak Bola Sekarang Ya Mas Sport Science Istilahnya Jadi Ada Tim Analisis Ada Tim Kepelatihan Yang khususus Untuk Fisik Pemain Kekuatan Berapa Pasti Persepah Sudah Punya Itu Mungkin Tip Analisis Salah Satu Yang Barulah Dan Kebutuhan Juga Dari Ghost Puston Bahwa Ada Hal-hal Teknis Dan Non Teknis Yang Bahkan Terlewat Tim Pelati Yang Biasa Jadi Mungkin Memang Dengan Tim Analisis Jadi Untuk Mencapat Hal-hal Yang Mungkin Terlewat Tapi Ladi Bisa Dilihat Disitu Tim Analisis Bahwa Ada Umpan Dari Nomor Sekian Ini Seberapa Kali Oke Kita Minum Dulu Oke Siar Nah Sebetulnya Menarik Artinya Ketika Kemarin Kepala Departemen Analisis Itu Diangkat Ada Sebuah Harapan Yang Akhirnya Diberikan Oleh Kalahan Supporter Yaitu Teman-teman Warnik Dan Tepuk Tepuk Utara Ada Sebuah Tugas Popor Dan Fungsi Yang Dimana Peran Ini Mampu Untuk Amirnya Berhasil Dipecahkan Permasalahan Sebelumnya Memiliki Sebuah Problem Dan Itu Harus Sebecahkan Dan Salah Satu Yang Akhirnya Bisa Tercicil Yaitu Dianalisa Pertandingan Baik Tersara Individual Tersara Kelompok Tim Karena Kalau Kita Melihat Dalam Berbagai Persiapan Persebuah Dari Musim Kemusim Kita Selalu Mengandalkan Sebuah Kesempatan Untuk Melakukan Training Center Di Luar Kota Surabaya Dan Sebagainya Bahkan Akhirnya Melakukan Kejaka V2 Max Dilakukan Secara Keperlanjutan Tapi Ketika Di Tengah Jalan Prosesnya Tetap Belum Dilengkapi Hal ini Yang Membuktikan Analisis Dengan Pengalatan Departan Analisis Menjadi Salah Satu Titik Pengambalian Di Awal Kita Untuk Meraih Hasil Maksimal Nah Tapi Untuk Itu Berkaitan Dengan Apakah Akhirnya Ada Sebuah Teknologi Yang Menunjang Berkaitan Dengan Apa Yang Disamakan Oleh Mas Yaitu Sports Science Entah Berkaitan Dengan Training Center Di Surabaya Atau Mungkin Alat Pernyekapan Olah Raga Dan Sebagainya Kalau Untuk Training Center Kita Mungkin Sebagai Supporter Berharap Bahwa Persebaya Sendiri Bakal Punya Karena Kita Tahu Di Indonesia Sendiri Baru Bali United Yang Mumpuni Untuk Training Center Benar Apanya Persebaya Kalau Tidak Punya Training Center Paling Enggak Pelatihannya Di Tempat Tempat Yang Tidak Dipersulit Lahan Lindung Oleh Berapa Pihak Dan Juga Kita Tahu Mungkin Kalau Untuk Alat Alat Itu Yang Bisa Menjelaskan Itu Management Dan Kebutuhan Pelatihnya Yang Akan Seperti Apa Tapi Tentu Saja Kita Tahu Mungkin Betul Seperti Bung Reddy Tadi Bila Bahwa Datanya Tim Analis Ini Untuk Melindak Lanjuti Bahwa Yang Di Awal Tadi Kan Persebaya Selalu Tes Men Dan Memang Tidak Memungkiri Musim Ini Persebaya Satu Tim Latihan Lebih Dulu Tapi Waktu Di Liga Jalan Kita Salah Satu Tim Terburuk Juga Dengan Beberapa Kali Ada Berapa Momen Yang Terulang Yang Mungkin Persebaya Belajar Kesalahan Itu Mengatakan Tim Analis Terutama 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 Akhirnya Ketika Menutangi Bukan Akhirnya Kita Menjustifikasi Peran Ketika Kesalahan Kesalahan Sebelumnya Seakan Ada Sebuah Perbaikan Untuk Ada Kita Lebih Banyak Lagi Sebetulnya Kalau Boleh Saya Bicara Kalau Ketika Bukan Berarti Yang Istilahnya Jelek Pelatik Bukan Pelatik Kelas A Untuk Hidungan Pelatik Lokal Tapi Minusnya Dari Kof Aji Adalah Terlalu Banyak Bereksperimen Menurut Saya Menurut Beberapa Teman-teman Semua Yang Sering Ngobrol Dengan Saya Terlalu Banyak Bereksperimen Seperti Waktu Saat Melawan Persija Kita Tahu Big Match Di El Classico Di Gpk Memainkan Seorang Gelandang Tony Firman Pemain yang sangat bagus Tapi Memang Dimental Mungkin kita Enggak tahu Atau Mungkin juga Terlalu Excited Juga Mungkin Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Kurang Lebih Berdampak Kurang Baik Pada Tim Waktu Itu Apalagi Aris Jadur Pamungkas Jadur Merah Kalau Iya Terlebih 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 Sikapo Kasim Bo Yang Ditaruh Di Tanan Kus Aji Terlalu Bereksperimen Sebetulnya Kita Tidak Bisa Lupakan Artinya Antara Teknis Dengan Non-teknis Itu Menjadi Salah Satu Hal Yang Harus Perimbang Perkaitan Dengan Taktikal Yang Di Lapangan Menjadi Salah Satu Perbutuhan Yang Harus Bisa Kita Tuntaskan Karena Kalau Kita Melihat Pasti Seorang Pemain Akan Sudut Petika Dituntuk Untuk Latihan Sore Ata Mungkin Setiap Harinya Itu Akhirnya Ada Menu-menu Yang Berbeda Beda Dan Sebagainya Nah Saya Mencoba Untuk Akhirnya Melihat Sudut Pandang Dari Mas Sya Ketika Akhirnya Perlu Tidak Sih Kita Membutuhkan Pelatih Yang Memang Betul Menangani Berkaitan Dengan Psikologi Pemain Itu Sendiri Ya Kan Saya Rasa Untuk Memang Kesehatan Mental Dari Pemain Itu Juga Memang Salah Satu Hal Yang Diperhatikan Apalagi Bukan Cuma Buat Management Atau Rekam Sama Pemain Tapi Juga Untuk Kita Supporter Karena Tugas Kita Men Support Tim Kita Menciptakan Kondisi Yang Positif Walaupun Tim Sedang Terpuruk Jangan Sampai Kita Mengeluarkan Kata-kata Yang Kurang Baik Keluarga Individu Pemain Beribadi Sampai Menjantau Yang Keluar Dari Tadi Karena Kita Tahu Pemain Juga Manusia Sama-sama Suporter Kita Tidak Jadi Punya Sakit Hati Juga Punya Mental Yang Harus Dialami Pemain 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 Punya Harian Kuruk Kita Tahu Ada Masalah Apa Ya Di Teranggung Leparan Ya Begitu Oke Nah Tapi Kalau Misalnya Kita Melihat Juga Sebetulnya Putus Stone Itu Bukan Orang Baru Ya Baik Hidup Pemain Juga Pelatih Harapannya Adalah Putus Stone Sampaikan Jawab Masjid Awal Ketika Akhirnya Ada Orang Baru Dalam Hal Tanda Kutip Sebagai Head Puts Atau Masjid Jajaran Perlatih Artinya Membuat Mental Pemain Itu Akhirnya Akan Flupuatif Naik Turun Bagaimana Untuk Akhirnya Mendapatkan Sebuah Subsid Dari Pelatih Dari Jajaran Perlatih Atau Diberikan Menu Dari Jajaran Perlatih Nah Bagaimana Kira Kira Sejauh Apa Peran Management Untuk Bisa Menjaga Performa Mentalitas Pemain Di Atas Lapangan Baik Itu Ketika Latihan Ataupun Ketika Berkinerg Mas Saya Rasa Memang Saya Selalu Memposisikan Saya Menonton Dari Penonton Umum Yang Tidak Tau Menau Urusan Dapur Management Ya Seperti Yang Saya Pernah Simpung Tadi Di Awal Karena Kita Penonton Itu Juga Tau Istilahnya Mainnya Agak Bingung Terlalu Hati-hati Ini kan Berarti Ada yang Sesuatu Mengganjal Dari Strategi Pelatih Atau Mungkin Kondisi Ruang Ganti Yang Kurang Kondusif Jadi Mungkin Harapannya Kedepannya Pemain Juga Bisa Merasakan Sesuatu Yang Positif Dari Pelatih Apalagi Kita Tau Mungkin Management Bisa Membantu Menunjukkan Bahwa Rezebaya Itu Permain Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Jadi Seperti Berharap Lebih Pelatih Lebih Pelatih Itu Ditunjukkan Pemain Pelatih Yang Baru Oke Siap Saya Sedikit Menyinggung Berkaitan Dengan Bagaimana Carapan Supporter Itu Untuk Memberikan Sebuah Masukkan Saran Atau Bahkan Ekspetasi Yang Besar Kepada Pemain Yang Begitu Nah Kalau Tadi Sempat Disenung Oleh Mas Yang Balsanya Mas Memposisikan Diri Sebagai Seorang Supporter Begitu Artinya Tidak Mengetah Secara Mendalam Berkaitan Dengan Suasana Yang Ada Di Balik Layar Yang Ada Di Situation Room Yang Di Bench Pemain Di Rual Ganti Pemain Atau Bahkan Dalam Jajar Yang Di Pihak Manajemen Begitu Nah Kira Kira Seorang Supporter Itu Barriernya Dimana Mas Pembatas Dimana Kira Kira Untuk Menilai Menjau Lagi Soal Klop Yang Kita Simpan Sebenarnya Untuk Batasan Itu Sendiri Yang Diciptakan Giba Ya Kita Seperti Supporter Itu Harus Tahu Batasan Oh Ini Tidak Kenewatan Contoh Misal Ada Jejak Pendapat Atau Pendapat Yang Diminta Oleh Manajemen Dari Pelatih Atau Apapun Itu Waktu Berkumpul Dengan Team Dan Saat Ada Latihan Dilihat Oleh Penonton Yang Banyak Mungkin Akan Menyampaikan Satu Dua Pendapat Itu Mungkin Didengar Tapi Kalau Di Sosial Media Kita Harus Menciptakan Perjalan Untuk Diri Kita Sendiri Untuk Ketika Mengkritik Pemain Mengedukasi Rekan Rekan Ini Kita Sendiri Karena Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Untuk Mengedukasi Teman Yang Mungkin Belum Tahu Cara Dan Supporter Dan Karena Kita Ini Satu Lingkungan Karena Ada Pemain Ada Supporter Ada Manajemen Jadi Memang Kita Berusaha Menciptakan Sebuah Ekosistem Yang Baik Disa Dari Kalangan Manajemen Pukum Pelatih Dan Juga Supporter Tuh Apalagi Kalau Kita Melihat Keluar Terbesar Terimun Itu Memiliki Kelas Sosial Yang Ini Salah Secatatan Kita Bersama Artinya Pihak Supporter Dari Kalangan Supporter Pakut Melakukan Refleksi Diri Evaluasi Diri Bagaimana Soalan Supporter Itu Mampu Menjaga Merwah Mendukung 2-5 menit Di atas Tribun Oke Saya Kembali Lagi Mas Mengenai Utak AT Pelatih Yang Diangkat Sebagai Pelatih Kepala Oleh Pindah Management Melihat Secara Head-to-head Dari Beberapa Nama-nama Yang Santer Sekali Untuk Akhirnya Dibicarakan Dari Kalangan Onek Yaitu Ada Paul Munster Ada Di Valido Alves Atau Bahkan Kemarin Sempet Ada Terdengar Dari Salah Satu Pelatih Terkebangsaan Jerman Yang Pernah Menukangi 12 Liga 2 Dan Cukup Masih Banyak Lagi Pelatih Asing Kira-kira Mas Kalau Ketika Melihat Yang Paling Santer Tadi Sempet Juga Disebut Kira-kira Kalau Pertanya Mere Dengan Paul Munster Misalnya Bagaimana Ketika Melihatkan Jejak Pengalaman Yang Sudah Dimiliki Oleh Huston Nawawi Dengan Paul Munster Itu Sendiri Kira-kira Ketika Katakan Paul Munster Pernah Menukangi Boyengkar FC Saya Rasa Paul Munster Sendiri Itu Saya Belum Berani Mengatakan Cocok Jadi Mungkin Bisa Dipadupadankan Dengan Huston Bakalan Menjadi Sesuatu Yang Menarik Oke Karena Dia Setelah Keluar Dari Liga Indonesia Dia Menjadi Dirtag Sekarang Jadi Dimana Simnas Brunei Oke Oke Simnas Brunei Dia Menjadi Dirtag Dan Kebetulan Simak Brunei Juga Agak Berubah Dipegang Dia Dirtag Jadi Dia Membawa Sesuatu Yang Positif Untuk Brunei Yang Kita Tahu Selama Ini Jadi Bulan Bulanan Timnas Paling Sendiri Pun Juga Punya Statistik Di Bayangkara Itu Bermain Sekitar Saya Punya Catatan Dari Bayangkara Sendiri Dia Waktu itu Main Dari 2019 Di 2022 57x Main 30 menang 18 Imbang Dan 9 Kalah Kalahnya Dapat 9 Ketika Itu Di Akhir Musim Bayangkara FC Atau Polisi FC Itu Menepati Posisi Klas Men Berapa Papan Tengah Kalau Nggak Oke Oke Itu Yang Menjadi Salah Penanda Bawasanya Paul Munster Itu Memiliki Sebuah Ya Lama Lama Dutupkan Dipadu Padam Dengan Coach Buston Pengalamannya Memegang Anak Persebaya Ini Sendiri Oke Tapi Kalau Misal Akhirnya Kita Melihat Bahwasanya Pelatih Diluar Seorang Paul Munster Kira Kira Filosofi Apa Yang Cocok Diderapkan Oleh Tim Pelatih Ketika Menupai Persebaya Mas Kalau Persebaya Ini Saya Lihatkan Memang Kirikas Dengan Bola-bola Peria Bola-bola Kage Kage Jarang Sekali Bola-bola Direct Pas Dan Paul Munster Sendiri Cocok Kalau Saya Pribadi Cocok Untuk Persebaya Persebaya dan kecocokan cara bermain dengan persepaya gitu sih tapi sebetulnya saya juga akhirnya sedikit menyinggung berkaitan dengan kalau misalnya bicara soal filosofi bola dari kaki-kaki ada salah satu pelatihan cukup akhirnya kita kenal yaitu bernama Luis Mila yang artinya pernah menukangi timnas Indonesia pernah menukangi timnas Spanyol U23 yang dimana kalau kita melihat filosofi seorang Spanyol itu mengandalkan pola permainan dari kaki-kaki dengan permainan hindan dan sebagainya dan bisa jadi ini akan menjadi salah satu kecocokan yang bisa diterapkan di persepaya Surabaya apakah akhirnya Mas Sam juga melirik ahli itu juga berkaitan dengan posisi Luis Mila yang hari ini available untuk akhirnya jadikan seorang hit coach sebetulnya kalau Luis Mila sendiri bisa ya karakternya bagus juga dan pernah pengalaman ingang timnas pengalaman pengalaman persif tapi mungkin yang harus digarisbawahi bahwa Luis Mila ini suka bermain simple dan bermain simple itu diterapkan di sepak bola Indonesia itu susah karena kita tahu sendiri Jelan Krif ya legenda sepak bola Belanda juga pernah bilang main sepak bola simple itu gampang sepak bola bermainan sepak bola itu simple yang susah itu bermain sepak bola simple oke oke si Banda ini Mas bermain sepak bola yang itu simple oke simple tapi tapi bermain sepak bola simple susah itu susah oke aku sebenarnya mengajak ngobrol Mas Sam ini teringat pada sosok Tom Welly ya Tom Welly yang sering kita lihat di presenter ya kan LRKC sepak bola Indonesia jadi Mas Sam ini mungkin bisa jadi jadi tonggeli muda begitu ya dimana analisis itu cukup komprehensif ya kan utuh ya itu menjadi salah satu karakteristik bahwasannya bone itu tidak hanya bersuara petika di tribun saja gitu yang menyorakkan sifatnya negatif pembicaraan yang sifatnya miring tapi kita berusaha untuk ini secara mendetail mengupas tuntas berkaitan dengan klub keceritaan kita itu bersebut berapa ya nah satu lagi nih Mas saya melihat tadi sempat bingung berkaitan dengan regulasi yang diterapkan oleh PSSI dimana kalau misalnya kita melihat regulasi yang diterapkan oleh PSSI maksimal atau diberikan dalam pun waktu 30 hari bahwasannya penetapan headphones itu harus segera diresmikan gitu nah kira-kira dengan total waktu yang akhirnya akan terus berjalan bagaimana kesiapan dan juga persiapan dari pihak manajemen untuk akhirnya menggagas berkaitan dengan head coach itu sendiri Mas nah sebetulnya ini ada agak tricky ya iya iya pernah baca kalau nggak salah coach Houston ini udah ikut kursus kepelatihan IFJ Pro nah kita kan nggak tahu nih keluarnya kapan kan mungkin dalam waktu dekat atau mungkin lama gitu dalam waktu dekat kalau keluar mungkin bisa jadi coach Houston yang tetap sementara disini mungkin ya begitu situasi udah agak kondusif udah agak stabil istilahnya baru datangkan pelatih baru gitu kemungkinan tapi kita nggak tahu iya nih keluarnya kapan kursus AFC Pro ini dari coach Houston jadi mungkin akan ada pelatih baru atau mungkin ada surprise nih dari kursus kepelatihan coach Houston ini sendiri jadi memang sekarang kursus kepelatihan yang dilakukan oleh coach Houston itu masih dalam proses ya gitu ya kebetulan kalau nggak salah sudah tahun lalu tapi masih proses luar itu disensinya ya seri kasih disensinya jadi FCA kalau nggak salah sekali jujur mas kalau misalnya bicara soal tenensius ya kalau saya nih ya tenensius sebetulnya saya lebih sepakat untuk Andri mempertahankan coach Houston sebetulnya tapi tanah tangan ponter itu atusinya tool rate tapi biak manajemen artinya kita memiliki sebuah kebebasan waktu akhirnya berpendapat dan juga ruang demokrasi itu dibebaskan kita sebagai supporter tapi artinya kenapa kok akhirnya saya memiliki sebuah pandangan berkaitan dengan coach Houston dan juga tendensi karena alasan yang logis adalah coach Houston itu memiliki sebuah filosofi pemahaman terhadap perseguayat itu sangat-sangat utuh artinya dia orang Jawa Tenggara asli ya omay ya cedepalus robo ya si dolar jauh ya kan dan kalau secara tipikal beliau pelatang tegas artinya tegas itu bisa menimbulkan sebuah karismatik dan juga jiwa menjadi seorang pemimpin dan itu sangat nyata dan bukti ketika akhirnya kita membaca situation room yang ada di ruang ganti pemain pemain itu seakan-akan ya saat berguruh sekali ketika akhirnya memimpin jalan pertandingan dan juga ketika memegang bola beliau sangat teman-teman pemain sangat ini sangat nyaman sekali itu yang akhirnya saya kenapa berpada bertendensi pada Houston tapi kalau kalau masyarakat sendiri kita gimana karena saya lihat ketika nanti menuju ke paru musim kedua ini kan ada jeda ligam sih untuk Biausel yang ditakutkan adalah ketika nantinya ada pelatih baru perlombokan pemain itu akan semakin besar itu sih salah satu yang akhirnya saya kompetirkan ya kalau saya sendiri mungkin ya ini menunggu hasil dari wisensi mungkin kalau waktu dekat keluar barangkali September mungkin ya kita gak tahu semoga aja kalau mungkin misalnya keluar berarti kan Coach Puston yang jadi mungkin ya mungkin kalau enggak berarti akan benar akan ada pelatih baru dan mungkin akan ada juga pemain yang dirompak waktu ini pusat latar para musim kedua gitu dan untuk siapa pemain yang dirompak tentu tim kematian dan tim manajemen diri punya nilai lah siapa yang bermain minor musim ini siapa yang bermain positif dan akan dipertahankan di musim selanjutnya tapi ini pergiatan tadi tendensi saya soal Coach Puston jangan dipikir semu pedek artinya perubahan itu pasti ada dalam setiap jadang musimnya ketika paru apa namanya paru musim bertahun dan itu menjadi salah satu evaluasi dari jadang pelatih dan juga manajemen dengan dilengkapi adanya kepala departemen analisis secara matematis dan juga secara di atas kertas mereka sudah memiliki sebuah pandangan yang cukup mumpuling untuk menghitung bagaimana potensi dari tiap-tiap individu pemain itu sendiri Oke Mas Sam karena kita sudah di ujung segmen artinya berkaitan dengan episode tenang ini perlu itu akhirnya menunjukkan sebuah konklusi atau klusi statement dimana berkaitan dengan suara-suara di grace root mengenai mempertahankan tentu itu juga semakin cantar dan juga bagaimana akhirnya menanggapi berkaitan dengan pelatih baru yang nantinya akan dialkat sebagai pengganti dari Coach Puston Awaitis bagaimana Mas? Silahkan kalau pandangan saya pribadi tentu saja siapapun pelatihnya akan membawa dampak positif untuk Persebaya dan tidak merupakan ciri khas dan juga tetap meraih hasil-hasil positif di kemudian hari jadi siapapun pelatihnya tetap tidak menghilangkan ciri khas permainan Persebaya cara bermain lalu cara mereka meraih kemenangan tidak dengan cara-cara yang kotor seperti itu tetap sportif tidak dengan gulung-gulung yang kita kenal selama ini beberapa tim ya di Indonesia memanfaatkan mengulur-ngulur waktu jadi harapannya siapapun pelatihnya membawa hasil positif untuk Persebaya dan membawa lingkungan yang positif juga dan positif vibes untuk kita semua pemain supporter manajemen kalau Persebaya menang kan supporter juga senang jadi ekosistem itu terbentuk ya betul orang yang lebih baik gitu ya siap terima kasih Mas Sam dan juga yang saya tata tadi adalah berkaitan dengan bagaimana suara-suara dari teman-teman supporter itu sendiri dari kalangan bonek bagi itu di publik sosial media dan juga secara terang-terangan di lapangan ketika di warna popi kita menghobrol secara sepitas memang untuk akhirnya bicara soal jasa dengan pelatihan ini menjadi salah satu hal yang cukup halat dan juga bicara soal psikologi pemain psikologi tim dan juga bagaimana akhirnya kita menuju tanda juara yang akhirnya harus dijaga masa itu dengan baik dan kali ini saya terima kasih banyak kepada Mas Ser semoga nantinya kita bisa bertemu terkhusus kepada teman-teman film Not Fanatic Sidoarjo yang semoga nantinya kita bisa bertandang Sidoarjo kita menyapa teman-teman yang lebih luar kota semoga nantinya podcast game media menjadi salah satu ranah atau platform untuk akhirnya menjadi langkah diskusi yang lebih konstruktif bagi teman-teman kalangan supporter di Tribun Utara terima kasih salam satu nyali one day green out is our home oke see you at podcast game media selamat datang di green out podcast selamat datang